Liburan sekolah akan segera usai nih, pemirsa ya ibu-ibu di rumah harus siap-siap lagi bangun pagi, nyiapin bekal gitu ya ke anak-anaknya agar mendapatkan bekal yang bergizi. Dan pastinya yang paling seru apa coba? Perlengkapan ya, karena biasanya kalau masuk sekolah itu pasti seragam baru, kotak bekal baru, perlengkapan itu mulai dari tas, tempat pensil aja isinya itu harus baru semua. Dan ini mungkin-mungkin ya, itu bisa biayanya itu bisa 500-1 juta lah kalau di kota besar. Nah itulah kira-kira, tapi keseruannya itu seperti apa sih ini? Pastinya yang bikin para orang tua juga semangat gitu ya, menyiapkan sang putra-putrinya kembali bersekolah. Dan ini juga akan menjadi penutup nih di insert pagi kita hari ini. So jangan ganti channelnya karena nanti kita akan kembali lagi di insert siang pukul 11.30. Pastinya hanya di TransTV, milik kita bersama. Ciao. Mulai macet lagi berikutnya. Sambut tahun ajaran baru saatnya bagi orang tua berburu perlengkapan baru untuk anak-anak mereka. Di banyak tempat yang menjajakan aneka perlengkapan sekolah, para pengunjung tumpah ruah. Para orang tua membawa anak-anak mereka untuk mencoba seragam hingga memilih alat tulis dan perlengkapan lainnya. Dalam serot kamera insert, di salah satu toko perlengkapan sekolah, pengunjung datang silih berganti. Membawa anak turut serta, mereka mencoba seragam baru untuk tahun ajaran baru, di mana wilayah DKI Jakarta akan memulai tahun ajaran baru 2024-2025 pada 8 Juli 2024 esok hari. Buku. Buku. Pemandangan dimana banyak orang tua membawa anak-anak ke toko perlengkapan sekolah hadir di setiap tahun ajaran baru. Bagi orang tua, harus ada dana khusus yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sang buah hati. Sebab tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Rata-rata untuk satu anak, orang tua murid bisa menghabiskan uang 1 sampai 2 juta rupiah. Yang kelas 4 SD, yang satu mau kelas 6 SD, kalau anggarannya itu minimal ya 2 juta lah. SMA, mau masuk SMA nih baru nih, biasanya sih kurang lebih 1 juta setengah. Oh kadang sih udah dibanjetin, tapi kadang-kadang tuh melampaui dari banjet sendiri gitu. Jadi agak susah gitu. Di sini berapa sih kalau misalkan bajet untuk perlengkapan sekolah seperti ini? Kalau perlengkapan sekolah untuk kenaikan kelas tuh biasanya banyak yang diperbaruin tuh sekitar 1 juta sampai 2 jutaan gitu. Soalnya semuanya harus beli lagi gitu. Apalagi nih sekarang nih perawakan ini kan udah ganti, jadi seragam semuanya harus ganti lah baru semua. Ada yang sudah membuat anggaran khusus untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun, tidak sedikit pula yang kemudian kedodoran dan estimasi biaya justru melebihi anggaran yang telah disiapkan. Hal ini tak lepas harga perlengkapan sekolah yang naik setiap tahunnya. Meski tak melonjak tinggi, tapi tetap saja orang tua harus mempersiapkan bundi-bundi. Yang pertama buku, terus alat-alatnya seperti buku pulpen, terus sampul, tip ek, terus inilah apa namanya baju seragam. Kalau baju seragam putih, karena kenapa kalau baju seragam putih agak cepat kotor gitu. Jadinya hampir setiap tahun harus diganti gitu jilbabnya juga gitu. Yang lainnya keperluan sekolah ya paling tip ek juga. Paling buku-buku tulis deh sampulnya gitu, sampul coklat, sampul putih gitu. Ya memang menaik seperti baju kalau tahun kemarin kayak masih 60-an, sekarang udah agak menaik jadi 70-an gitu. Terusnya buku-buku juga menaik sih, yang biasanya cuma 30 berapa, sekarang lebih lumayan jadi 38 gitu kan. Ya tapi sih nggak begitu tinggi-tinggi banget sih.